Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Don Ditan yang tidak pernah ngaca. Katanya para apologet Tristan hidup dari reaksi video dia. Berikut videonya. Dan beberapa sahabat yang lain dan reaksi-reaksi daripada pengkain kreator teman-teman kita dari channel-channel. Oh videonya, si itu suka di reaksi ya? Iya. Video kali ini juga. Oh gitu ya. Berarti kalau Mang Asep tidak bikin video, saya tidak bikin video, mereka tidak ada bahan dong buat reaksi. Tidak ada bahan. Tidak ada bahan dan tidak ada bukadi. Oh gitu ya. Berarti dapat makan dari kita juga berarti. Saya tidak mau gitu ya. Rahmatanil Alami lah. Oh rahmatanil alami lah. Benar, benar. Rahmatanil Alami untuk semua alam. Iya benar. Termasuk. Jadi kita kasih makan mereka lah ya. Kalau tidak ada kita berarti mereka tidak makan gitu ya. Jadi kemarin. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Don Ditan mengatakan bahwa kalau mereka tidak buat video apologet Tristan tidak ada bahan konten dan apologet Tristan dapat makan dari mereka. Inilah jadinya kalau orang tidak pernah ngaca. Justru apa yang dilakukan Don Ditan bersama polemikus Islam yang memutarbalikan fakta. Pertanyaan kita. Sebelum Quran ada apakah orang Kristen berbicara tentang Islam? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang membicarakan kekristenan pertama kali? Tentu saja Quran. Dan kalau Don Ditan serta polemikus lain tidak bicara kekristenan apakah akan ada reaksi dari apologet Tristan? Tentu saja tidak. Pernahkah teman-teman lihat kita mereaksi agama Hindu, Buddha dan lain-lain? Tentu tidak. Justru yang pertama kali mencari makan lewat membahas kekristenan adalah Don Ditan dan polemikus Muslim lainnya. Pernahkah teman-teman lihat Don Ditan membahas Quran dan hadis? Sepertinya tidak pernah. Bahkan, jika narasi tentang kekristenan tidak ada dalam Quran mungkin Don Ditan tidak punya agama. Bayangkan apa jadinya Quran kalau tidak bicara tentang Yesus. Teman-teman lihat jurusmu terbalikan fakta. Mereka yang pertama kali cari makan lewat bahas kristenan, ketika kita bantah dan luruskan, kita dituduh cari makan lewat mereaksi video mereka. Saran saya, kalau tidak mau direaksi videomu, silakan bahas aja agamamu sendiri. Sepertinya sangat susah Don Ditan untuk tidak bahas agama orang, karena sudah tertulis dalam kitab sucinya. Jadi makanya di sini saya heran, kami tidak ada membahas tentang kekristenan, tetapi kenapa Anda yang merasa baper? Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Coba Don Ditan dan polemikus Islam lainnya bahas Quran dan hadis. Kita lihat apakah dia bisa dapat makan dari sana. Sepertinya tidak ada yang mau belajar Islam dari Don Ditan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita atas pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada satu lagi saya dapat kabar dari siang. Itu Pilpahit ternyata dibukakan sama Ustaz Siapa Ustaz Gus Imran dari Surabaya. Itu Pilpahit punya video itu kainama semua. Pilpahit aku mau bilang ya sama kamu ya. Silahkan terus cari makan. Cari makan. Dengan memasang gambarnya kainama. Karena kalau kamu tidak pasang gambar kainama, teman-teman dikit. Ayo silahkan. Kainama sudah aku. Pilpahit. Pilpahit. Silahkan kainama sudah aku. Kamu cari bantah dengan memajang gambar foto kainama. Demikian ya. Barakallah. Puas. Bangkei gak bisa bantah dengan argumen. Jadinya gini. Jika kita gunakan standar yang sama, Bangkei dan Aristo, kalau gak bahas kekristenan gak makan dong. Sepandai-pandai kita menyembunyikan Bangkei, satu-satunya bau Bangkei itu akan tercium. Memang walaf ini nakal gitu loh. Nakal, nakal, nakal. Nah ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau gak salah nomor satu tahun 79, itu yang melarang orang untuk merayu, mengintimidasi, atau mengajak orang yang sudah beragama. Kita mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Setelah ini kan sudah menjadi muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak, apa kita, apa namanya, kita ajak ya, siapa saja yang mendengar dawah kita, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang walaf ini nakal gitu loh. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kain. Yo, 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 bro, pil in the house. Yo, 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 bro, pil in the house. Sekali lagi nama saya Kainama saya, biasa dipanggil Kain. Saya ada laman dan pendatah. Saya lo lusun, saya stay take jakar. Saya juga pernasa, kola, ice, tu, ane belanda, teedak, hand, ya itu. Saya lecukin sekolah, PhD di Israel. Tapi, he just saved you up on us. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, yang menjadi mu'allaf. Dengan nama pendeta, yaitu Agustinus Christofel Kainama. Kemudian, ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'allaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta. Kemudian, beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian, tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3. Di Tanakh Biblical Studies, Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holiscriptical Biblical. Terima kasih telah menonton! Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Terima kasih telah menonton!